Pemirsa Direkturat Kribenan Umum Polda, Jawa Timur menetapkan 13 anggota perguruan silat persaudaraan setia hati terhati Jember sebagai tersangka pada Kamis siang. Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengeroyokan terhadap anggota Polsek Kaliwates bernama Parmanto yang terjadi pada Senin 22 Juli yang lalu. Polisi menetapkan 13 orang tersangka pesilat PSHT atau perguruan setia hati terhati sebagai tersangka pengeroyokan kepada satu anggota Polsek Kaliwates Kabupaten Jember, Jawa Timur. Status 13 orang tersebut dinaikkan sebagai tersangka usai polisi menangkap dan memeriksa 22 orang pesilat yang diduga terlibat pengeroyokan terhadap Aibda Parmanto. Saat pengamanan Suruhan Agung, Senin dini hari 22 Juli lalu. Kapolda Jawa Timur Irjenpol Imam Sugiyanto mengatakan dari ke-13 tersangka, dua diantaranya masih di bawah umur atau anak yang berhadapan dengan hukum. Keduanya akan dikembalikan ke orang tua masing-masing. Imam menjelaskan pengeroyokan bermula dari provokasi salah satu anggota perguruan setia hati teratai berinisial KNH. Bagaimana terjadilah provokasi yang dilakukan oleh KNH? Ini kita sampaikan oknum dari salah satu anggota PSRT yang mengatakan bahwa salah satu anggota telah diamankan oleh petugas. Sehingga masa oknum yang saya katakan kebundan PSRT langsung melakukan peleparan terhadap mobil patroli petugas. Kemudian pada saat orang tua patroli kemudian meninggalkan lokasi, salah satu anggota korset yang bertugas di DKP tersebut tertinggal dan masih memberikan hibauan. Disibutulah terjadi peneroyokan oleh oknum warga PSRT. Sehingga korban-oknum tak parah dan sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit umum kali matas. Selain menangkap para tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil dinas Polri yang rusak, 10 unit sepeda motor, dan 14 ponsel milik pelaku, bendara kuning berlogo PSRT, dan pakaian pesilat para pelaku. Atas perbuatannya, para pesilat yang menjadi tersangka ini terancam kurungan penjara selama 6 tahun. Ahmad Ali, Surabaya, Jawa Timur